Terima kasih kepada buku selini atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tindak lanjut revisi dari 9 hasil kemarin. Di sini judul penelitian saya dengan judul klasifikasi sitrawayang punakawan menggunakan metode Gaussian Filter dan Algoritma Convolutional Neonetro. Mungkin sebelumnya saya akan perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit gambaran besar dari penelitian saya yang sedikit saya ambil dari SEMAS kemarin. Di sini rumusan masalah yaitu yang saya angkat bagaimana rancangan arsitektur algoritma CNN yang terbaik dalam klasifikasi sitrawayang punakawan untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Kemudian apakah perlakuan sitrawayang punakawan dengan metode Gaussian Filter berpengaruh terhadap tingkat akurasi yang dihasilkan. Nah selanjutnya untuk gambaran besar penelitian ini, di sini saya berfokus terhadap perbandingan tiga arsitektur yang mana nanti akan saya bandingkan dan akan saya kombinasikan dengan penggunaan Gaussian Filter yang masing-masing sehingga menjadi enam core yang utama. Kemudian di sini arsitektur yang akan saya bandingkan yaitu ada ResNet 50, VGG16, dan Mobilnet, di mana setiap dari arsitektur ini nantinya akan saya lakukan fine tuning terlebih dahulu sebelum saya gunakan untuk training data. Karena pada dasarnya dari ketiga arsitektur tersebut, layar fully connectednya memiliki seribu kelas. Jadi saya sesuaikan dengan jumlah data set yang akan saya gunakan yaitu empat. Lalu sebelumnya saya tambahkan layar dropout untuk mencegah terjadinya overfitting. Nah di sini preprocessing data yang ada dua, di sini preprocessing yang wajib dan sunah, di mana untuk yang saat ini adalah yang wajib untuk semua skenario, semua untuk citra dilakukan resizing dengan ukuran yang sama, 224 x 224. Kemudian lanjut ke proses convert channel. Di sini karena RGB, saya ambil channel green channel saja di sini, sesuai dengan penelitian sebelumnya tersebut, informasi pada green channel memiliki noise yang paling sedikit. Lalu untuk memperkaya data dan memvariasi data, saya lakukan proses augmentasi. Di sini data set yang saya dapatkan itu 400 data set yang terbagi ke dalam empat kelas, yaitu kelas semar, bagom, gareng, dan petro. Nah untuk memperkaya data, di sini saya gunakan proses augmentasi dengan empat parameter, yaitu ada horizontal flip, dan ada zooming flip, dan lain sebagainya. Itu sehingga dari data training yang saya gunakan menjadi 1.600, dan data testingnya tetap 80. Nah, kemudian dari ketiga arsitektur tadi, nantinya akan masing-masing dicobakan dengan empat skenario tersebut, di mana skenario satu terdiri dari arsitektur, dikombinasikan dengan Gaussian filter, thresholding, dan kelahe, lalu skenario dua, arsitektur, Gaussian filter, dan thresholding saja. Skenario tiga, arsitektur, thresholding, dan kelahe, dan skenario empat, arsitektur, dan thresholding. Berikut adalah hasil dari penelitian saya, yang kemarin cepat saya paparkan juga pada SEMAS, di mana pada ResNet 50, pada EPOH 50, akurasinya kurang bagus, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara training dan testing akurasi. Kemudian akurasi pada ResNet 50 baru meningkat pada EPOH 100 secara signifikan dengan nilai 88,75%. Hal itu terjadi karena pada ResNet ini memiliki kedalaman layar yang sangat dalam. Kemudian pada MobilNet dan VGG cenderung pada EPOH 50 dan 100 memiliki akurasi yang hampir sama dan bisa dikatakan stabil. Kemudian untuk memperjelas perbedaan ketiganya, di sini saya membandingkan untuk ketiga arsitektur, pada EPOH 50 di sini ResNet tidak dapat bersaing dengan dua arsitektur yang lain. Kemudian untuk VGG mendapatkan akurasi yang tertinggi dibandingkan ke dua arsitektur yang lain dan di semua skenario. Lalu pada EPOH 100 ResNet baru terlihat bisa mengimbangi atau bisa bersaing dengan arsitektur yang lain. Tetapi VGG tetap menjadi arsitektur yang tertinggi akurasinya dibanding arsitektur yang lain dan juga di semua skenario. Dari semua EPOH 50 dan 100, di sini skenario yang terbaik adalah skenario S3 atau skenario 3. Baik, lalu masuk kepada tindak lanjut revisi. Kemarin ada revisi dari Bapak Suwantara Harjo yang memberikan masukan untuk melakukan urutan latar belakang perlu diselesaikan, yaitu pemilihan klasifikasi baru ke masalah wayang. Nah, di sini saya tindak lanjutnya saya taparkan pada halaman 1 dan 8, yaitu pada latar belakang, di mana pada bagian pertama awalnya saya membicarakan terkait perkembangan teknologi, lalu contoh dari perkembangan tersebut salah satunya adalah computer vision, di mana pada bagian tersebut saya menjelaskan sedikit tentang teknik klasifikasi dan bagaimana cara kerja algoritma tersebut. Kemudian saya sambung atau lanjutkan pada perbandingan algoritma dan penerapan CNN. Nah, di sini saya menjelaskan jurnal tentang perbandingan algoritma yang dapat digunakan pada proses computer vision atau klasifikasi image. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari penelitian SIN pada 2017 yang membandingkan antara algoritma SVM dan CNN, di mana pada penelitian tersebut, algoritma CNN lebih unggul dibanding SVM dengan akurasi 92%. Lanjut, karena CNN unggul dibanding SVM, maka tidak eran bahwa CNN lebih banyak diterapkan pada penelitian image classification. Nah, di sini saya lanjutkan dengan beberapa jurnal yang terkait penelitian dengan CNN di berbagai bidang. Di sini ada bidang kesehatan, ekonomi, dan pertanian pada jurnal yang saya acu. Lanjut, saya lanjutkan dengan, akan tetapi untuk CNN ini masih jarang digunakan atau diterapkan pada bidang kebudayaan. Nah, saya lanjutkan dengan penelitian sebelumnya, itu mengatakan bahwa kebudayaan ini, salah satunya contohnya wayang itu saat ini sedang mengalami penurunan adanya pertunjukan wayang. Nah, untuk salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempertahankan kelestarian berdaya itu dengan membuat sebuah klasifikasi sistem yang dapat mengenali wayang secara otomatis. Di situ ada jurnal pendukung yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana berhasil mengklasifikasikan wayang tartan tepi dengan algoritma KNN sebagai algoritma klasifikasi dan GLCN sebagai fitur extraction, hanya mampu mendapatkan akurasi 77,5 persen. Lalu saya lanjutkan terhadap jurnal-jurnal terkait CNN dan Gaussian filter. Dan di dalam tersebut, saya juga memasukkan beberapa penelitian terkait algoritma atau arsitektur CNN yang nantinya akan saya bahas pada penelitian ini. Dan untuk paragraf terakhir, saya menentukan penggunaan CNN dan Gaussian filter dalam membandingkan, mencari arsitektur ataupun rancangan yang terbaik pada klasifikasi wayang ini. Selanjutnya, untuk revisi yang berikutnya, yaitu akurasi yang ditemukan ternyata lebih rendah dari pustaka. Perlu dicari temuan lainnya dari penelitian ini. Nah, pada revisi ini, saya melakukan tindak lanjut pada halaman 2 dan halaman 77, di mana pada halaman 2 ini, pada seminar hasil kemarin, itu jurnal yang saya acu, yaitu jurnal perbandingan algoritma antara CNN dan algoritma yang lain, itu sangat tinggi. Akurasi yang dihasilkan pada yang jurnal saya acu itu mendapatkan hampir 99,8 persen, yang kata Pak Sumanto itu sangat sulit dan kemungkinan mustahil untuk dapat ditingkatkan lagi. Sehingga di sini saya mengganti jurnal referensi dengan perbandingan SVM dan CNN ini, di mana CNN unggul akan tetapi dengan akurasi 92,8 persen. Nah, lalu untuk temuan lain dari penelitian ini, saya melakukan, ini terkait dengan revisi yang poin ketiga, di mana untuk temuan ini, penghilangan noise yang terlalu berlebihan justru kurang baik, karena pada dasarnya citra green channel merupakan citra dengan noise paling sedikit, sehingga ketika diterapkan filter Gaussian yang fungsinya juga mengurangi noise, hal tersebut justru dapat menurunkan akurasi karena citra terlalu bersih dari noise. Nah, lanjut untuk tindak lanjut yang ketiga, di sini Pak Suanto memberikan saran jika memungkinkan ditambah dataset-nya dan mencoba skenario ini dengan dataset yang lain. Nah, oleh karena itu, di sini saya melakukan tindak lanjut pada halaman 76, yaitu saya melakukan percobaan terhadap dataset lain, di mana saya mendapatkan dataset citra X-ray dengan jumlah 320 data yang terbagi menjadi dua kelas. Di situ saya melakukan percobaan dengan skenario yang sama dengan wayang ini dan menggunakan arsitektur yang terbaik, di mana arsitektur saat ini terbaik adalah yang pada wayang ini, BGG-16. Saya melakukan percobaan terhadap citra X-ray, di situ ternyata penggunaan Gaussian justru tetap lebih, maksudnya akurasinya tidak lebih baik dengan skenario yang tanpa menggunakan Gaussian. Nah, lalu dari beberapa, saya membaca beberapa literatur, ternyata keduanya itu mempunyai sifat untuk mengurangi, yang satu mengurangi noise, dan satunya channelnya yang sangat bersih atau sedikit noise. Kemudian saya coba untuk mengganti green channel kepada RGB atau hitra asingnya, di situ ternyata baru terlihat efektivitas dari Gaussian filter, yaitu pada tabel 4.5, di mana skenario yang menggunakan Gaussian filter mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan skenario yang tanpa menggunakan Gaussian filter. Pada wayang di sini, yang Gaussian filter dengan RGB, itu mendapatkan 98,75%, dan VGG 16 yang tanpa Gaussian hanya mendapatkan 97,5%. Selanjutnya, untuk revisi dari Bapak MH, pertama yaitu secara umum penelitian sudah cukup, penyajian laporan cukup, kemudian untuk poinnya kedua, untuk mempertajam, kaji beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan masing-masing arsitektur, yaitu ResNet, VGG, dan MobilNet. Nah, di sini saya mencari tiga jurnal terkait, tiga arsitektur tersebut, dan melakukan review terhadap tiga jurnal tersebut. Yang pertama, saya ambil dari penelitiannya Putra tahun 2020 yang menerapkan algoritma CNN dalam mengklasifikasikan penyakit rentinopati. Dari penelitian tersebut, menggunakan dua data set, yaitu terdiri dari dua kelas dan tiga kelas. Kemudian, pada penelitian itu, dibandingkan empat arsitektur, yaitu GoogleNet, ResNet 18, ResNet 50, dan ResNet 11. Nah, rasio pembagian data set, 75%, data lapih, dan 25%, data uji. Dari hasilnya, didapatkan ResNet 50, mendapatkan nilai akurasi yang tertinggi dibandingkan arsitektur yang lain dengan nilai 86,76%. Selanjutnya, pada penelitian oleh Tamina 2019, mengaplikasikan arsitektur yang sudah ada dan sudah dilatih dengan data set, image net, atau transfer learning, padahal ini menggunakan VGG 16. objeknya, yaitu objek hewan dengan dua kelas, lalu skenario percobaannya, membandingkan rancangan CNN yang dibuat sendiri oleh peneliti, lalu dibandingkan dengan arsitektur VGG 16 yang sudah ada. Nah, dari kesimpulan penelitian tersebut, CNN Basic hanya mampu memperoleh akurasi 72,4%, lalu ditingkatkan melalui proses fan tuning meningkat menjadi 79%, sedangkan pada arsitektur VGG 16, akurasinya 95,4%. Lanjut, untuk penelitian berikutnya, untuk oleh Hendriana 2020, penelitian mengenai klasifikasi jenis kayu yang ada di Indonesia. Nah, pada penelitian ini, arsitektur yang digunakan adalah mobil net, dengan jumlah kelas 10 kelas, yang mana data diperoleh dengan pengambilan dengan kamera, dan juga dilakukan proses augmentasi dengan menggeser sudut sebesar 30 derajat. Nah, rasio perbandingan data set pada penelitian ini 90 banding 10, dan akurasinya adalah 93,3%. Kemudian, terakhir, revisi atau masukan dari Pak Hanif, yaitu menghubungkan hasil penelitian dengan referensi yang sudah diacu sebelumnya. Nah, hal ini saya paparkan pada halaman 76, di mana yang berbunyi dari beberapa pembahasan terhadap hasil pertumbuhan di atas, relevan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan setiawan pada 2017, yang membandingkan sembilan arsitektur CNN, termasuk di dalamnya adalah VGG 16 dan Resnet 50. Dalam penelitiannya tersebut, objek yang digunakan adalah data set kundus. Arsitektur dengan akurasi tertinggi adalah arsitektur VGG 16, dengan nilai akurasi 92,31%. Lalu, pada penelitian ini, ketiga arsitektur yang diujikan, VGG 16 juga memiliki akurasi tertinggi, dengan nilai akurasi sebesar 96,25%, dengan jumlah EPO adalah 50. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut.